Tapi saya pikir sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir bukan lagi apa, tetapi berpikir bagaimana menang Ya seharusnya partai itu, kalau memang dia berfiak kepada rakyat, berfiak kepada perubahan Maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang Bukan siapa wakil, bukan saya harus menjorokkan wakil presiden Kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang, berarti dia berfiak kepada rakyat dan berfiak kepada perubahan Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berfiak kepada rakyat, tidak berfiak kepada perubahan Tapi berfiak kepada bagaimana partainya saja bisa menjalankan wakil presiden Kalau Anies sudah menyampaikan wakilnya si A atau si B Dari awal? Dari awal, maka antitesinya akan dicari, lemahnya dimana Dan ini saya katakan pasti kalah Saya katakan seibat tahu pasti kalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saya pikir ini adalah langkah yang positif Kita harus bikinnya positif Oke Karena bagaimanapun juga Untuk aman Maka saya katakan Alhamdulillah Kalau Cak Imin bergabung Otomatis kan bukan Cak Iminnya saja dengan partainya kan gitu Oke, dengan partainya dan kemungkinan dari, dengan NU-nya mungkin ya? Ada yang lainnya, kita harus berpikiran positif seperti itu Jadi, dengan demikian maka kondisinya sekarang aman Oke, namanya salah satu partai pergi masih ada pengantinya Oke Masih buat akun juga sehingga dengan demikian Istilahnya orientasi saya Yang penting dari oposisi Itu ada wadah Saya akan katakan begini Oke, itu waktu-waktu Waktu reaksi kebangsaan Ada wadah Nah, berorientasinya adalah Yang penting Anies maju I see, I see Kan gitu, yang penting Anies maju dan aman Itu pemikiran dari Surah Pahlaw Iya Perkara nanti siapa yang jadi wakil Ini kan masih variablenya masih tinggi Oke Kecuali sudah ada tanda tangan masing-masing Kutopan dan Sekjet Mengatakan tambahkan mengusung Anies, Cak Imin Itu tidak bisa diapapakan lagi kan Ini kan masih variabel Dan kesepakatan partai juga mengatakan bahwa Anies yang akan merentukan nanti Kalau wakil presiden Kalau wakil presiden Itu masih variabel Mungkin saya pikir Masing-masing partai Berorientasi pada Survei yang dilakukan masing-masing Iya Tapi saya pikir Sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir Bukan lagi apa Tetapi berpikir bagaimana menang Ya seharusnya partai itu Kalau memang dia berfiak kepada rakyat Berfiak kepada perubahan Maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang Oke Bukan siapa wakil presiden Bukan saya harus menjelaskan wakil presiden Iya Saya bilang bukan saya harus menjelaskan wakil presiden Yang penting ada simbol oposisinya tadi ya Ya Anies kan simbol oposisinya Iya Jadi dalam demokrasi memang harus ada wadah itu Sehingga semuanya tersalurkan gitu Nah Dalam kontek ini Ya dalam kontek ini Seharusnya partai-partai itu berpikir Adalah satu kita mengajukan Anies Tapi Berorientasi bukan saya harus menunjukkan ini wakil presiden Tidak Iya Tapi saya harus menang Oke Oke Itu harusnya punya presiden seperti ini Iya Karena kenapa Kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang Berarti dia berfiak kepada rakyat Dan berfiak kepada perubahan Oke Tapi kalau dia memaksakan wakilnya Dengan buta Iya Itu dia tidak berfiak kepada rakyat Tidak berfiak kepada perubahan Tapi berfiak kepada bagaimana partainya saja bisa menjalankan wakil presiden Oke Good Jadi ini poin yang sangat menarik Artinya kan kalau seandainya Demokrat mau menerima kehadiran PKB dengan Cak Imin dan gerbongnya ini Maka sesungguhnya kan KPP koalisi perubahan ini menjadi lebih kuat ya Iya betul Dan peluang menangnya malah jauh lebih besar jadinya Iya kita kan harus berpikir Bahwa partai itu masing-masing kan punya kader-kader Iya Punya jaringan Iya Jaringan itu kan akan bekerja Iya Semakin banyak partai semakin jaringan itu bekerja kan Iya Yang dampaknya adalah ke partai juga dan kepada yang dijagokan juga Oke Oke Tapi kita kalau bicara Saya kan seolah-olah mewakili Demokrat yang marah Lagi marah ini Kalau kita baca misalnya Demokrat menunjukkan bahwa Anies pernah membuat sebuah tulisan tangan Yang mempropos Apa Ahaye sebagai calon wakil presidennya Makanya kemudian Demokrat Selalu minta agar cepat 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 diumumkan kan begitu Karena dia takut memang kelihatannya kalau tidak cepat diumumkan ada perubahan-perubahan politik seperti ini Tangkepan Pak Gatot Harus diingat bahwa yang mengusungkan itu hanya Demokrat Iya Maka boleh itu seperti itu I see Tapi yang mengusungkan ada Nasdem, ada PKS, ada PKB juga Jadi agar agar tuntas direbuk bersama saya pikir jalan yang terbaik sekarang seperti itu Dan dalam kontrak-kontrak politik apapun juga itu Itu finalnya adalah pada saat hari terakhir pendaftaran yang sudah ditatangin ketua dari Sekjet Itu baru legal Yang lainnya itu Yang lainnya baru janji-janji MOU saya MOU saja kan sebelum janji kan gak ada masalah Sebelum ada notarian kan Baru draft Baru draft Kemudian Saya pikir Anis seorang yang cerdas Kemudian Tahu tentang strategi lah Kalau gak dikatakan ahli Ya Mana mungkin seorang yang cerdas dalam strategi akan mengumumkan Wakilnya Sejak sekarang Oke Kan pasti kelompoknya Pak Prabowo Kelompoknya Pak Ganjar Iya Oriintasinya kan mereka menang Iya Kalau Anis sudah menyampaikan wakilnya si A atau si B Dari awal Dari awal Iya Maka antitesinya akan dicari Asi Lemanya dimana Oke Dan ini saya katakan pasti kalah Oke Saya katakan seibat tahu pasti kalah Oke Jadi bagaimana caranya supaya Ini Tapi kalau terakhir Orang tidak bisa membuat apa-apa Oke Soalnya Buk Raffi dengan saya nih main bulu tangkis Iya Iya Pemain dan Manager Iya Sekali-sekali Buk Raffi menang Sekali-sekali saya menang Iya Kan gitu Buk Raffi single putra menang Doppel putri menang Saya single putri menang Doppel putra menang Oke Kan tinggal ganda campuran Tapi kok double putri mana Mungkin kita double putri Bukan Manager dan pemain Oh manajer dan pemain Oke Dan pertandingan kan Yang pertandingan single Oke Kan tinggal gara campuran Iya Manitia mengatakan Segera mengumumkan Paling lambat Sebelum pertandingan besok dimulai Pengumuman Iya Buk Raffi Ngambil Susi Sebagai pasangannya Bukan Susi puja Susi susanti Iya Entah siapalah Susi kan gitu Oke Begitu menangkannya Susi Saya diam-diam terakhir Iya Saya pakailah tuti Iya Kayak gitu Karena kalau Saya selalu menang kalah Sama Dewi Tapi Susi selalu kalah Sama tuti Iya Abang kalah Oke Tapi kalau Sama-sama tidak tahu Saat terakhir Iya kan Tiba-tiba abang Menggunakan Dewi Iya Kan gitu Sedangkan kalau saya selalu tuti Selalu kalah sama Dewi Iya menang abang Oke Logika berpikiran seperti itu lah Kira-kira Oke Tapi kan ini Kalau kita lihat Saya Saya seperti devil advocate Jadi seperti membela demokrat Jadi biar-biar seru kan Dan diskusi kita Tapi kan Persoalannya Ini ada dua Persoalan pertama adalah Kalau kita bicara tentang Ah Ahaye Dalam survei-survei Ahaye kan selalu menempati posisi Atas Bersama ya Erik Thohir Sandiaga Uno Cahimin tidak pernah masuk Masuk level itu Bahkan level menengah pun Sulit dia Dan yang kedua Citra Cahimin sendiri Ya kan Sebagai Toko perubahan Kan gak ada Justru dia dianggap Bagian dari istana Pasien rawat Jalan KPK Kan Setiap saat bisa dibidik Ke kasus-kasus hukumnya Nah Dalam kondisi seperti ini Apakah Anies tidak membawa Liability Tidak membawa beban Sesungguhnya Dengan 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 Ngambil Cahimin Sebagai Cawapresnya Misalnya Ini kan Masih nuansa Ya Kan masih nuansa saja Ya Kemudian Belum Belum pasti Karena baru dari Surapalloh Belum dari PKS Belum dari Nasdem sendiri kan Ya Dan Belum dari Demokrat sendiri Ya ini kan Masih variable istilahnya Ya Tetapi Yang perlu dilihat Yang saya melihat Ini adalah suatu Nuansa yang bagus Satu PKB Berarti Sebagian Nu Kalau tidak semuanya Sudah terwakili disitu kan Oke Nah Perkara nanti Wakil Presidennya Saya harusnya semuanya bersabar Tapi Menyebut ini semua Dengan sesuatu yang 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 gembira lah Yang positif lah Sehingga Kondisi Perubahan ini Sudah mendapatkan Kekuatan baru Angin baru Oke Perkara nanti Wakil Presiden Yang akan Bisa saja Ayo sekarang ini Ya Di saat Bulan September ini Nasdem bikin survei Demokrat bikin survei PKS Kemudian PKB Bikin survei Iya Kemudian Tim sendiri juga Bikin survei yang netral Biar objektif gitu Biar objektif Karena orientasinya kan menang Iya Orientasi kan menang Jadi Saya ini loh Anda sekian-sekian Kan bisa Kompensasi itu bisa Oke tidak Anda tidak jadi Pak Kepsi Tapi Kompensasi di Kementerian Lebih banyak Oke Sehingga Masih Mereka itu bekerja Oke Saya pikir ini masih Masih Variable Oke Tapi yang paling penting adalah Seharusnya Kita semuanya menyambut Bagi perubahan Menyambut ini adalah hal yang positif Oke Saya agak Kaget juga ya Ketika Pak Gatot Menganggap ini sangat positif ya Karena Kalau saya lihat Misalnya Ini mohon maaf ya Kalau saya nyinggung-nyinggung sedikit Asal institusi kan Kalau Demokrat kan Kan disana kan ada Pak SBY Yang Pasti satu institusi Dengan Pak Gatot Ada AHI Yang bekas Anak buah Begitu ya Tapi Pak Gatot Tiba-tiba melihat ini Dalam kacamata Politik yang Berbeda Barangkali Itu 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 bisa dijelaskan Pak Ya mudah saja Iya Kan gitu Dalam konteks Pilpres ini Iya Harusnya semuanya berorientasi Untuk menang Oke Kan gitu Harusnya berorientasi Untuk menang Bukan berorientasi Untuk kepentingan Masing-masing partai Tapi kepentingan rakyat Semuanya kan gitu Menang untuk kepentingan rakyat Iya Oke Orientasi itu saja Gitu loh Oke Kalau dengan masuknya PKB Berarti kan sudah Aman lah istilahnya Sudah ada jaminan Kalau ada partai Satu dua ngambak Masih bisa Masih bisa gitu kan Sehingga Oke Yang sebenarnya yang diuntungkan Ini Anis Oke Ya Pak Anis yang diuntungkan Iya kan Karena dia kan Jelas Dia sudah aman Untuk maju Dan saya pikir Semuanya juga berorientasinya Kepada Kepada Pak Anis Sebagai Sebagai calon presiden Calon Dari perubahan Karena kemarin Itu kan ada yang mengatakan Begini Pak Bahkan saya dengar sendiri Dari elit partai Nasdem Katanya Kalau Ahaye jadi wakil Ya lebih baik Kami mundur saja Dari Dari KPP Kalau Nasdem mundur Ya gak bisa Nyalon Karena PKS Demokrat Gak cukup Kursinya kan Cuma 50 tambah 54 104 Lalu Kalau seandainya Nasdem Mencalonkan Katakanlah Di luar Ahaye Giliran Demokrat Yang mau mundur Kan Ini politik saling sadra Jadinya kan Karena kalau misalnya Demokrat mundur Gak bisa Nyalon juga Nah tapi sekarang Dengan masuknya PKB Maka Dengan dua saja Nasdem dan PKB Cukup sudah Karena 117 Artinya Dari Koalisi itu Ada yang Dominan Kadang-kadang kan Dominan dibutuhkan Untuk menjaga soliditas Ya itu dia Ya Itu dia gitu Karena kalau misalnya Sama-sama sahamnya Sepertiga 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 Itu bisa saling kunci Nah kalau yang dengan Dominan ini You take it or leave it Kira-kira begitu Itu saya pikir Saya pikir Suryapaloh Mengambil langkah-langkah itu Adalah untuk Membuat Lebih solid Begitu perrocahan Oke Bahkan dia Ibaratnya Even the worst scenario Dia tetap bisa maju Gitu ya Ibaratnya Karena kan Suryapaloh tidak Mengusung Dari partainya Atau anaknya Gitu Suryapaloh